Informasi berikutnya, seorang anak perempuan berusia 2 tahun di kota Bengkulu diduga dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka lebam di bagian tubuhnya. Seorang pria berinisial DA berusia 32 tahun warga Bentiring Permai, kota Bengkulu, ditangkap tim unit perlindungan perempuan dan anak satres krim Polres Bengkulu. DA ditangkap setelah dilaporkan karena diduga, menganiaya putri kandungnya yang masih berusia 2 tahun. Kasus ini terungkap saat nenek korban mengetahui bahwa korban merinti kesakitan ketika hendak buang air kecil. Saat diperiksa, sejumlah bagian tubuh korban memar dan korban mengalami demam tinggi. Dimana setelah dicek oleh si korban nenek terhadap si pelakor, yaitu nenek tersebut, bahwasannya si korban anak, cucunya itu mengalami bengkak di bagian kemaluan dia. Dan si nenek langsung mau membawa si cucu ini ke kantor polisi, s.k. Polres Bengkulu. Kejadian tersebut, bahwasannya si pelaku itu memukul kemaluan dari si anak kandung dia sendiri. Belum diketahui motif dari perbuatan pelaku yang tega, menganiaya putri kandungnya. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku di Mapolres Bengkulu.